Dua-dua jago pedang seri tiga dari sepuluh pendekar empat alis jilid sebelas tamat. Yap Koh Seng pun mendengus, kau tidak berani menerima tantanganku Kaisar tersenyum dan berkata, aku berlatih ilmu pedang putra langit, tujuannya adalah mengamankan dunia dan menenteramkan rakyat. Jika kunci semua masalah sudah berada di tangan, semua pertempuran tentu akan dimenangkan, ia menatap Yap Koh Seng, lalu menambahkan dengan lambat, mati konyol bukanlah perbuatan yang akan dilakukan oleh seorang putra langit. Wajah Yap Koh Seng yang pucat tampak semakin pucat, tangannya menggenggam pedang lebih kencang, lalu ia berkata, kau lebih suka tanganmu terikat menunggu kematian Kaisar berkata, aku menerima mandat dari langit, kau berani bersikap kasar tiba-tiba terdengar suara Liu Xiaohang yang menghela nafas, kau seharusnya tidak datang, aku pun seharusnya tidak datang. Tapi sayangnya, kita berdua telah datang, Yap Koh Seng berujar, ya, sayang, Liu Xiaohang berkata pula, benar-benar sayang, Yap Koh Seng menghela nafas sekali lagi, tiba-tiba pedang di tangannya mulai menari-nari laksana pelangi. It Kiam Teng Lei, Tian Gewe Ahui Sian, pedang sakti dari timur, dewa terbang di angkasa. Sinar pedang seperti pelangi itu pun melesat ke arah Liu Xiaohang. Liu Xiaohang mengelap ke samping. Cahaya pedang pun meluncur keluar jendela, orang dan pedangnya berbaur menjadi satu dalam kecepatan yang menakjubkan. Bukan hanya terasa menarik, tapi juga membangkitkan kegembiraan di hati. Kuda cepat, kapal cepat, kereta cepat dan ginkang yang cepat, semua itu akan menimbulkan kegeirahan di hati manusia. Tapi jika kau menjadi seorang buronan, kau tidak akan memahami kegembiraan dan perasaan bergeirah itu. Yap Koh Seng adalah orang yang amat menyukai kecepatan, baik itu di tengah lautan, di Petinsia, kota awan putih, di malam hari yang cerah dan terang-benderang, dia suka mengerahkan ginkangnya dalam hembusan angin malam, melesat kencang di bawah sinar bulan. Pada saat seperti itu, ia selalu merasa suasana hatinya nyaman dan penteram. Kali ini, bersama hembusan angin malam, dia telah mengerahkan kecepatan tertingginya, tapi suasana hatinya malah terasa amat kacau. Dia sudah menjadi seorang buronan, banyak urusan yang harus dia fikirkan, dalam rencana ini, sebenarnya di mana letak kesalahan dan lubang kelemahannya. Bagaimana Liu Xiaohang bisa menyingkap rahasia ini? Bagaimana bisa? Tidak seorang pun yang bisa memberikan jawaban padanya, tidak seorang pun yang tahu angin yang meniup wajahnya ini berasal dari mana. Sinar bulan dingin menggidikan hati. Di depan sana, seolah-olah berada dalam kabut di bawah bayang-bayang dinding istana, berdiri tegak seseorang tanpa bergerak, bajunya putih seperti salju. Yap Koh Seng tidak melihat orang ini dengan jelas. Dia seakan tampak lebih putih dari kabut, lebih putih daripada sinar bulan. Tapi ia tahu siapa orang ini. Karena tiba-tiba ia merasakan semacam hawa pedang tak berwujud yang amat kuat seakan sedang menindih dirinya. Biji matanya tiba-tiba berkontraksi, ototnya tiba-tiba menegang. Selain Sebun Jui Soat, siapa lagi orang yang mampu memberikan tekanan semacam ini pada dirinya? Ketika ia melihat wajah Sebun Jui Soat dengan jelas, langkahnya pun tiba-tiba berhenti. Di tangan Sebun Jui Soat sudah tergenggam pedang, pedangnya masih di dalam sarung, tentu saja bukan pedang itu yang memancarkan hawa pedang tersebut. Orangnya lah yang lebih tajam, lebih cepat dan lebih tak berperasaan daripada pedangnya. Saat sorot metu kedua orang ini bentroh, seperti dua bilah pedang tajam yang saling beradu, hawa pembunuhan yang terbias pun terasa sangat menggidikan hati. Mereka berdua tidak bergerak, tapi hawa yang muncul dari balik ketenangan itu jauh lebih kuat, jauh lebih menakutkan daripada suatu gerakan. Sebun Jui Soat tiba-tiba berkata, kau belajar pedang Yap Koh Seng menyahut, aku adalah pedang. Sebun Jui Soat berkata pula, kau tahu belajar pedang itu harus berlandaskan apa Yap Koh Seng berujar, katakanlah. Sebun Jui Soat berkata, berlandaskan pada kejujuran. Yap Koh Seng berucap, kejujuran Sebun Jui Soat berkata lagi, hanya orang jujur yang bisa mencapai puncak ilmu pedang. Orang yang tidak jujur bahkan tidak berhak membicarakan ilmu pedang, biji metu Yap Koh Seng tiba-tiba berkontraksi. Sebun Jui Soat menatapnya, lalu berkata, kau tidak jujur, Yap Koh Seng terdiam beberapa lama, tiba-tiba dia pun bertanya, kau belajar ilmu pedang. Sebun Jui Soat menyahut, ilmu pengetahuan tidak berhingga, ilmu pedang tiada batasnya. Yap Koh Seng berkata, kau pernah belajar ilmu pedang, tentu kau tahu bahwa orang yang belajar pedang kejujurannya cukup berada di pedangnya, dan tidak perlu ada pada orangnya. Sebun Jui Soat tidak berkata apa-apa lagi, percakapan itu pun berhenti. Ujung jalan adalah kaki langit, ujung percakapan adalah pedang. Pedang di tangan sudah terhunus. Saat itulah sinar pedang tampak gemerlapan, tapi bukan pedang mereka. Yap Koh Seng berpaling, ternyata keempat penjuru sudah terkepung rapat. Dinding manusia ada di mana-mana, ribuan pedang tampak memantulkan sinar kemilau yang dingin, pada saat yang bersamaan juga terlihat seperti jaring pedang. Bukan hanya jaring pedang, tapi juga hutan golok dan gunung tombak. Di bawah sinar bulan yang terang dan dingin menggidikan hati, keangkeran istana terlarang benar-benar tak bisa dibayangkan siapapun. Gui Chuhun selalu bersikap tenang, tapi sekarang di ujung hidungnya sudah timbul butiran-butiran keringat yang besar. Tangannya menggunggam pedang panjang, di belakangnya berbaris pengawal bersenjata, sepasang matanya tak pernah lepas dari Yap Koh Seng. Terdengar dia berkata, teg, inseng cuyap Koh Seng mengangguk. Gui Chuhun berkata pula, it kiam teng lei, tian gewe ah wisian. Orang yang dianggap bagaikan dewa, mengapa turun ke tempat ramai dan melakukan perbuatan yang konyol Yap Koh Seng berujar, kau tidak mengerti Gui Chuhun menyahut, aku memang tidak mengerti. Yap Koh Seng berkata, urusan semacam ini tak akan pernah bisa kau mengerti. Gui Chuhun berucap, aku memang tidak mengerti. Tapi, Tai Boh Seng, elang sakti dari gun pasir, Chuhun, yang berada di belakang Gui Chuhun, tiba-tiba memotong, tetapi kami mengerti bahwa kejahatan yang kau lakukan ini hanya pantas diganjar dengan hukuman berat, walaupun pada mulanya dia terkenal dengan Eng Jiao Kang, ilmu cakar Raja Wali, tapi setelah berusia setengah baya dia tiba-tiba mulai berlatih ilmu pedang. Pedangnya panjang dan sempit, persis seperti pedang yang biasa digunakan murid-murid Hoi Lampai, tapi yang dipelajarinya adalah Kunlun Tiam Hoat yang beraliran lurus. Yap Koh Seng melirik pedangnya itu, lalu mendengus dan berkata, kau tahu aturan apa yang telah kau langgar Chuhun tidak memahami ucapannya itu. Yap Koh Seng berkata pula, tidak sanggup belajar golok, berlatih pedang pun tidak berhasil, tetapi berani bersikap lancang padaku, kau sudah melakukan pelanggaran besar, wajah Chuhun pun berubah semakin kelam, pedang di tangannya bergerak tiada hentinya, siap untuk melakukan serangan kapan saja. Perubahan di wajahnya tentu saja bisa dilihat orang lain. Tapi, walaupun Yap Koh Seng merupakan seorang jagoan tanpa tandingan, dia tak gentar untuk menghadapinya. Tapi sebelum Chuhang maju, mendadak ada orang yang menjegahnya. Sebun Jui Soat tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, Chuhang bertanya, tunggu apalagi Sebun Jui Soat berkata, dengarkan dulu perkataanku, saat ini, bila Sebun Jui Soat hendak bicara, tentu saja semua orang harus mendengarkan. Gui Chuhun memberi tanda dengan anggukan, Chuhang pun terdiam. Sebun Jui Soat berkata, jika aku bergabung dengan Yap Koh Seng, siapakah di dunia ini yang sanggup mengatasinya tidak ada. Jawaban ini tentu saja diketahui semua orang. Gui Chuhun menarik nafas dengan berat, butiran-butiran keringat di ujung hidungnya pun semakin deras mengucur. Sebun Jui Soat menatapnya dan berkata, kau faham maksud ucapanku Gui Chuhun menggelengkan kepalanya. Walaupun sebenarnya dia mengerti maksud ucapan Sebun Jui Soat, tapi dia lebih suka pura-pura tidak mengerti, karena dia membutuhkan waktu untuk memikirkan situasi ini. Sebun Jui Soat berkata, sejak belajar pedang pada usia 7 tahun, sampai sekarang aku belum pernah bertemu tandingan. Yap Koh Seng tiba-tiba menghela nafas, lalu ia berkata, kesepian dan kesunyian yang dialami oleh orang yang belajar pedang sampai di tingkat tertinggi, mana mungkin orang-orang ini mengetahuinya. Mengapa kau bicara pada mereka sebun Jui Soat menatapnya, di matanya terlihat sorot yang amat aneh. Setelah terdiam beberapa lama, akhirnya ia berkata dengan lambat, malam ini adalah malam bulan purnama. Yap Koh Seng berujar, HMM, Sebun Jui Soat berkata pula, kau adalah Yap Koh Seng. Yap Koh Seng kembali berucap, HMM, Sebun Jui Soat melanjutkan, kau memegang pedang. Aku juga, Yap Koh Seng hanya menggumam, HMM, Sebun Jui Soat kembali berkata, karena itu, akhirnya aku bertemu tandinganku, tiba-tiba Gwi Chuhang memotong, jadi kau tidak akan membiarkan dia menjalani hukuman mati Chuhang berseru. Kau tidak peduli pada hukum Sebun Jui Soat berkata, saat ini aku hanya meminta Yap Koh Seng untuk segera bertarung denganku. Mengenai hidup atau mati, hina atau terhormat, aku tidak peduli, Gwi Chuhang berkata, tampaknya di matamu pertarungan ini bukan saja lebih penting daripada hukum, tapi bahkan lebih penting daripada nyawamu sendiri. Kau tidak peduli, Sorot Metu Sebun Jui Soat menatap kekejauhan, lalu dia berkata dengan lambat, hidup merasakan senang, mati merasakan takut, bisa mendapatkan tandingan seperti petin Seng Chu, mati pun tidak akan menyesal, bagi dirinya, lawan yang setanding jauh lebih sulit ditemukan daripada sahabat setia. Melihat wajahnya yang penuh dengan perasaan sepi itu, Sorot Metu Gwi Chuhang juga tampak berubah amat aneh. Tak tahan lagi ia pun menghela nafas dan berkata, hidup dan mati bukan masalah penting, aku memahami maksud ucapanmu, tapi... Sebun Jui Soat berkata pula, apakah kau ingin agar aku membantunya lolos dulu, baru kemudian kami bertarung di tempat lain? Kedua tangan Gwi Chuhun terkepal erat-erat, di ujung hidungnya mengucur keringat dingin. Sebun Jui Soat melanjutkan, pertarungan ini tetap harus terjadi, kau sebaiknya segera mengambil keputusan, Gwi Chuhun tak mampu mengambil keputusan. Ia adalah orang yang berpengalaman dan selalu berhati-hati, tapi saat ini ia benar-benar tak berani mengambil resiko. Tiba-tiba terlihat seseorang melangkah keluar dari balik barisan golok dan pedang. Melihat orang ini, semua orang pun menghela nafas lega. Jika di dunia ini ada orang yang sanggup mengambil keputusan dalam urusan ini, orang itu tentu saja Liok Xiao Hong. Walaupun bulan yang bersinar terang mulai menghilang di barat, tapi kabut belum mulai terangkat. Liok Xiao Hong mengalihkan pandangannya dari seng rembulan, lalu matanya menatap Sebun Jui Soat. Tapi Sebun Jui Soat tidak memandangnya. Liok Xiao Hong tiba-tiba berkata, pertarungan ini benar-benar harus terjadi Sebun Jui Soat berkata, M-M-M, Liok Xiao Hong berkata lagi, kemudian apa Sebun Jui Soat menyahut, tidak ada lagi. Liok Xiao Hong berkata pula, maksudmu, setelah pertarungan ini berlangsung, tidak peduli kau menang atau kalah, maka urusan akan berakhir sampai di situ Sebun Jui Soat menjawab, Ya, Liok Xiao Hong tiba-tiba tersenyum, lalu dia berpaling dan menepuk pundak Gui Chuhun serta berkata, Kau sudah mengambil keputusan untuk urusan ini Gui Chuhun menyahut, aku, Liok Xiao Hong berkata pula, Jika aku adalah kau, aku tentu saja akan mempersilahkan mereka untuk segera memulai pertarungan, Gui Chuhun berujar. Coba jelaskan, Liok Xiao Hong berkata, karena pertempuran ini, tak peduli siapapun yang menang atau kalah, akan menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan kalian sama sekali. Lalu apa lagi yang harus ditunggu Gui Chuhun mempertimbangkan dengan serius? Liok Xiao Hong berkata pula, keuntungan yang kusebutkan itu adalah keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak ketiga dalam sebuah pertarungan, Gui Chuhun merenung, matanya melirik ke arah Yap Koh Seng, lalu beralih pada sebun Jui Soat, dan terakhir pada Liok Xiao Hong. Akhirnya ia menghela nafas panjang dan berkata, Walaupun malam ini adalah malam bulan purnama, tapi tempat ini bukanlah puncak istana terlarang. Liok Xiao Hong berucap, Maksudmu, kita harus kembali ke istana Gui Chuhun tersenyum dan berkata, Karena pertarungan ini harus terjadi, mengapa kita membiarkan orang yang telah datang dari tempat ribuan Li melakukan perjalanan yang sia-sia? Liok Xiao Hong pun tersenyum dan berujar, Xiao Xiang Kiam Hek benar-benar orang yang bijaksana, Gui Chuhun juga menepuk undaknya, lalu tersenyum dan berkata, Dan Liok Xiao Hong benar-benar Liok Xiao Hong, Walaupun bulan yang bersinar terang mulai tenggelam di barat, Tapi bentuknya malah tampak semakin bundar. Bulan purnama seakan menggantung di atas wuungan istana. Di atas wuungan itu telah berkumpul banyak orang, Tapi tidak terdengar suara sedikitpun. Sukong pising, losit hosio, semuanya menutup mulutnya, Karena mereka sama-sama bisa merasakan semacam tekanan yang mengancam. Tiba-tiba, seperti seekor naga yang sedang meraung, Sinar pedang tampak menjulang ke angkasa. Pedang Yap Koh Seng sudah dihunus. Di bawah sinar bulan, pedang itu seakan tampak pucat. Bulan yang pucat, pedang yang pucat, wajah yang pucat. Yap Koh Seng hanya menatap pedang di tangannya dan berkata, Silakan, ia tidak memandang wajah sebon Jui Soat, Tidak memandang pedang di tangan sebon Jui Soat, Juga tidak menatap mati sebon Jui Soat. Ini adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Pertarungan di antara dua jagoan juga sama seperti pertempuran di antara dua pasukan tentara. Siapa yang mengetahui keadaan musuhnya, Selamanya akan memenangkan pertempuran. Karena itu gerak-gerik lawan harus selalu diamati dengan cermat, Sedikit pun tidak boleh lengah. Karena setiap kemungkinan akan menentukan siapa yang menang dan kalah. Yap Koh Seng telah mengalami ratusan kali pertarungan. Sebagai orang yang tidak pernah kalah, Tentu saja dia memahami prinsip ini. Karena itu dia pun tidak boleh melakukan kesalahan, Dia tak boleh melanggar prinsip ini. Sorot metu sebon Jui Soat tajam bagaikan pedang, Seolah-olah tidak hanya bisa melihat tangannya, wajahnya, namun juga menembus hatinya. Yap Koh Seng kembali berkata, Silakan, sebon Jui Soat tiba-tiba berujar, Sekarang belum bisa, Yap Koh Seng bertanya, Mengapa belum bisa sebon Jui Soat menyahut? Kita harus menunggu sebentar, Yap Koh Seng bertanya lagi, Mengapa sebon Jui Soat pun menyahut? Karena hatimu tidak tenang, Yap Koh Seng terdiam. Sebon Jui Soat melanjutkan, Jika hati dalam keadaan kalut, Ilmu pedangnya pun tentu akan kalut, Orangnya tentu akan menghadapi kematian, Yap Koh Seng mendengus dan berkata, Menurutmu, Sebelum bertanding pun aku sudah kalah, Sebon Jui Soat berujar, Jika sekarang kau kalah, Sebabnya bukan karena kalah bertanding, Yap Koh Seng berucap, Karena itu kau tidak mau memulai pertarungan ini, Sebon Jui Soat tidak menyangkal. Yap Koh Seng berkata pula, Karena kau tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan, Sebon Jui Soat pun mengangguk. Yap Koh Seng berkata, Tapi pertarungan ini harus terjadi, Sebon Jui Soat berujar, Aku akan menunggu, Yap Koh Seng bertanya, Kau mau menungguku Sebon Jui Soat mengangguk dan berkata, Aku yakin aku tidak akan menunggu terlalu lama, Yap Koh Seng tiba-tiba menatapnya, Di matanya sekilas terlihat perasaan terima kasih, Yang kemudian segera buyar oleh sinar pedang di tangannya. Berterima kasih pada musuhmu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Yap Koh Seng berkata, Aku tidak boleh membiarkanmu lama menungguku. Sementara kau menunggu, Bisakah aku berbincang-bincang dengan seseorang Sebon Jui Soat bertanya, Apakah berbincang-bincang akan membuat fikiranmu lebih tenang? Yap Koh Seng menjawab, Bila aku bisa berbicara dengan orang ini, Barulah fikiranku akan menjadi tenang, Sebon Jui Soat bertanya pula, Siapa orang itu? Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu diucapkan. Tentu saja yang akan diajak bicara oleh Yap Koh Seng adalah Liu Xiaohong, Karena hanya si burung hau kecil yang bisa menjawab dan menguraikan seluruh pertanyaan yang ada di hatinya. Liu Xiaohong sudah duduk, Duduk di atas wuungan istana terlarang, Duduk di atas genteng licin yang bisa membuat orang tergelincir bila kurang berhati-hati itu. Bulan yang terang bersinar di belakangnya, Bersinar di atas kepalanya, Cahaya terangnya yang membehias di kepalanya seakan sinar yang berasal dari surga. Yap Koh Seng menatapnya, Menatapnya sekian lama, Lalu tiba-tiba dia berkata, Kau bukan dewa. Liu Xiaohong menyahut, Memang bukan, Yap Koh Seng berkata pula, Karena itu aku tidak bisa mengerti, Bagaimana kau bisa mengetahui rahasia sebanyak itu? Liu Xiaohong tersenyum dan berkata, Kau benar-benar mengira kalau selamanya kau bisa menyembunyikan rahasia ini dari orang banyak. Yap Koh Seng berujar, Mungkin tidak seperti itu, Tapi rencana kami, Liu Xiaohong berkata, Rencana kalian itu benar-benar bagus, Juga amat teliti. Hanya saja, Walaupun rencana itu demikian cermat, Tetap saja ada titik kelemahannya, Yap Koh Seng bertanya, Di mana titik kelemahannya? Bagaimana kau bisa melihatnya Liu Xiaohong bimbang sejenak, Sebelum akhirnya menjawab, Aku sendiri tidak tahu pasti. Hanya saja aku merasa, Ada beberapa orang yang seharusnya tidak mati, Tapi ternyata malah mati secara misterius, Yap Koh Seng bertanya pula, Maksudmu Tio Eng Hong, Kong Sun To An Yo dan Aoyang Ching Liu Xiaohong berujar, Juga si tuan besar cucu kura-kura, Yap Koh Seng berkata, Mengapa kami harus membunuh mereka? Liu Xiaohong menjawab, Sekarang aku sudah mengetahui jawabannya, Yap Koh Seng berucap, Katakanlah, Liu Xiaohong berkata pula, Rencana busuk kalian ini sudah lama berlangsung secara rahasia. Ong Cong Kuan melakukan hubungan dan kontak dengan pihak Lemong Hu, Mereka bertemu di rumah bordil Ouyang, Yap Koh Seng berkata, Karena mereka yakin, Orang tentu tidak akan menduga kalau seorang taikam dan lama akan sering datang ke rumah bordil, Liu Xiaohong berujar, Tapi kalian tetap tidak merasa lega, Karena kalian tahu San Loya dan Aoyang Ching bukanlah orang biasa. Kalian curiga kalau mereka sudah mengetahui rahasia ini, Karena itu, Tentu saja kalian harus melenyapkan mereka dari muka bumi ini, Yap Koh Seng berkata, Sebenarnya, Aku memang harus membunuh mereka, Liu Xiaohong berujar, Memang, Yap Koh Seng berkata pula, Karena kaitan mereka dengan urusan ini sangatlah besar, Artinya, Aku tidak boleh menyerempet bahaya, Liu Xiaohong pun berujar, Karena itu aku pun kemudian sadar, Di balik pertarungan besar kalian ini tentu tersimpan sebuah rahasia yang lebih besar lagi. Pertarungan kalian ini terselenggara bukan hanya karena pertaruhan antara Lian Pak dan Toh Tong Hong semata, Yap Koh Seng menghela nafas dan berkata, Kami pun memang harus membunuh Tio Eng Hong, Liu Xiaohong melanjutkan, Karena dia terlalu tergesa-gesa dalam mencari sebun Jui Soat. Dia berhasil menemukan Sarawong Taikam dan tanpa disengaja juga mengetahui keberadaanmu di sana, Tentu saja dia harus dibunuh secepat mungkin, Yap Koh Seng berkata, Kau tentu sudah tahu, Patung lilin ketiga yang diukirnya itu adalah aku, Liu Xiaohong berujar, Dan karena patung lilin ini pula, Tio Si Boneka pun harus mati, Yap Koh Seng berkata, Aku membunuh Kong Sun Toa Nio, Tujuannya adalah untuk memfitnah dirinya, Liu Xiaohong berucap, Kau juga berharap agar aku mencuriga Losit Ho Siok, Yap Koh Seng mendengus dan berkata, Kau benar-benar mengira kalau dia itu Losit, Jujur Liu Xiaohong tiba-tiba tersenyum dan berujar, Walaupun aku sering curiga pada orang yang salah, Juga sering memilih jalan yang salah. Tetapi terkadang aku pun bisa menemukan keberuntungan dalam kesalahan, Yap Koh Seng bergumam, Menemukan keberuntungan dalam kesalahan Liu Xiaohong berkata pula, Jika aku tidak curiga pada Losit Ho Siok, Lalu tidak menanyai O Yang Ching dengan tuliti, Tentu aku tak akan tahu kalau Ong Taikam dan Lama dari Ong Lam Ho pun sering datang ke sana. Pek In Sen Chu berujar, Sejak itu, kau pun mulai curiga padaku? Liu Xiaohong menghela nafas dan berkata, Sebenarnya aku tidak mencurigai mu. Walaupun aku merasa kau tidak mungkin bisa dibokong orang, Apalagi oleh jerum beracun keluarga Tong, Tapi aku tidak pernah benar-benar mencurigai mu, Karena, ia menatap Yap Koh Seng dan menambahkan dengan lambat, Karena aku selalu menganggapmu sebagai sahabatku, Yap Koh Seng memalingkan mukanya, Apakah dia tidak punya muka untuk berhadapan dengan Liu Xiaohong lagi? Liu Xiaohong berkata pula, Kau menggunakan pertaruhan Lian Pak dan Toh Tong Hon sebagai kedok, Memanfaatkan pertarungan besar ini sebagai panggung sandiwara. Pertama kau atur dulu orang yang akan menyamar sebagai dirimu di tempat Toh Tong Hon sana. Bila kau muncul, seluruh tubuhmu selalu penuh dengan aroma bunga, Seakan-akan kau hendak menutupi bau yang berasal dari lukamu. Tapi sebenarnya di tubuhmu sama sekali tidak ada bau itu, Liu Xiaohong menghela nafas dan menambahkan, Rencana ini benar-benar hebat, Benar-benar luar biasa, Yap Koh Seng masih memalingkan mukanya. Liu Xiaohong berkata pula, Yang paling luar biasa adalah sabuk-sabuk sutra itu, Yap Koh Seng bergumam, Oh Liu Xiaohong berkata, Gui Chuhun membatasi jumlah orang-orang dunia kangho yang mendapatkan sabuk sutra itu, Maka kau pun menyuruh Hong Chong Kuan untuk mencuri sisa gulungan sutra yang bisa berubah warna itu, Membuat beberapa sabuk sutra, Lalu mengirim orang-orangmu ke tempat pertarungan. Karena jumlah orang yang datang ternyata terlalu banyak, Maka Gui Chuhun terpaksa memusatkan penjagaan di Taihotian dan kalian akan bisa menerobos masuk ke istana tanpa hambatan, Yap Koh Seng menengadah dan memandang ke langit. Liu Xiaohong berkata, Sayangnya kau tetap salah perhitungan. Walaupun kau sudah menduga kalau sebunjui soat tidak akan mau bertarung dengan orang yang telah terluka, Tapi kau lupa kalau Tong Tian Chiong akan membalaskan dendam untuk to aku dan jikonya, Yap Koh Seng bertanya, Tong Tian Chiong Liu Xiaohong berujar, Kalau Tong Tian Chiong tidak melukai orang yang menyamar sebagai dirimu itu, Aku mungkin tidak akan pernah mencurigai mu, Yap Koh Seng bergumam, Oh Liu Xiaohong berkata lagi, Setelah mengetahui rahasiamu, Aku pun segera teringat pada istana, Juga pada Ong Taikam. Saat itulah akhirnya aku memahami persengkongkolan kalian, Persengkongkolan busuk yang begitu menakutkan, Tiba-tiba Liu Xiaohong bertanya, Kau masih bisa tersenyum? Yap Koh Seng berujar, Aku tidak boleh tersenyum Liu Xiaohong menatapnya, Akhirnya ia mengangguk dan berkata, Asal masih bisa tersenyum, Orang memang harus banyak tersenyum, Tapi senyuman pun ada banyak jenisnya, Ada senyuman bahagia, Senyuman dipaksa, Senyuman tanda tersanjung, Senyuman pahit, Dan getir, Yang manakah jenis senyuman Yap Koh Seng? Tidak peduli apapun jenis senyumannya, Asalkan dia masih bisa tersenyum saat ini, Maka dia bukanlah orang biasa, Dia adalah seorang Nghiong, Tiba-tiba ia menepuk pundak Liu Xiaohong dan berkata, Aku pergi dulu, Liu Xiaohong berkata pula, Tidak ada lagi yang ingin kau ucapkan, Yap Koh Seng berfikir sejenak, Lalu berkata, Ada, Liu Xiaohong berujar, Katakanlah, Yap Koh Seng berkata, Tak peduli apapun pandanganmu, Kau selalu menjadi sahabatku, Lalu ia melangkah pergi dan menghampiri sebunjui saat, Tiba-tiba angin musim gugur terasa dingin, Seperti di akhir musim dingin, Saat ini sinar bulan terlihat remang-remang, Remang-remang seperti sinar bintang, Sinar bintang memang remang-remang seperti impian, Impian seorang kekasih, Seorang kekasih tentu saja selalu menyenangkan, Terkadang ada orang yang lebih menyenangkan daripada kekasih, Tapi tentu saja amat jarang, Kebencian tentu saja bukan sekedar luapan perasaan yang kelewat batas, Dalam kebencian, Terkadang juga tercakup pengertian dan perasaan hormat, Sayangnya, Musuh yang berharga tidaklah banyak, Musuh yang patut dihormati malah lebih sedikit lagi, Tapi dendam berbeda, Kebencian adalah takdir, Dendam adalah hasil suatu nasib, Kebencian menggerakanmu, Sedangkan dendam adalah kah sebagai penggeraknya, Bisakah kau mengatakan bahwa sebunjui soat membenci Yap Koh Seng? Bisakah kau mengatakan kalau Yap Koh Seng membenci sebunjui soat? Di antara mereka tidak ada dendam, Yang ada hanyalah kebencian, Kebencian karena kelahiran mereka, Kebencian karena kehidupan mereka, Mungkin kebencian Yap Koh Seng adalah karena setelah Yap Koh Seng lahir, Lalu mengapa lahir pula seorang sebunjui soat? Mungkin kebencian sebunjui soat pun sama, Antara cinta dan benci hanya ada sehelai benang yang amat tipis, Lalu mengapa kita selalu memandang salah satunya secara berlebihan? Sekarang telah tiba saatnya duel yang menentukan itu, Bila duel yang menentukan ini sudah tiba waktunya, Tidak seorang pun yang mampu mencegahnya lagi Walau detik ini mungkin singkat, Tapi banyak orang yang sudah menunggunya, Mereka sudah mengorbankan segala yang mereka miliki untuk menyaksikan duel ini Teringat pada orang-orang ini, Tiba-tiba Yap Koh Seng merasa pahit dan getir Apakah pertarungan ini berharga untuk dilaksanakan? Apakah berharga juga untuk orang-orang yang menyaksikannya? Tidak ada yang bisa menjawabnya, Tidak seorang pun yang bisa menilai Bahkan Liu Xiaohang pun tidak Tapi dia juga merasakan tekanan dan hawa pedang itu Ia merasakan tekanan yang mungkin jauh lebih besar Daripada yang dirasakan oleh orang lain Karena sebunjui soat adalah sahabatnya Sekali saja kau menganggap seseorang sebagai sahabatmu, Maka selamanya dia adalah sahabatmu Karena itu Liu Xiaohang terus memperhatikan pedang sebunjui soat dan Yap Koh Seng Mengawasi setiap gerak gerik, tatapan mata, ekspresi wajah, bahkan denyutan otot mereka Ia mengkhawatirkan sebunjui soat Walaupun sebunjui soat dulu dianggap sebagai seorang dewa, dewa pedang Tetapi sekarang dia bukan lagi dewa, dia adalah seorang manusia biasa Karena dia sudah mempunyai perasaan cinta, perasaan yang manusiawi Manusia selalu bersifat lemah, selalu punya kelemahan Karena itu pula, manusia berbakat tetaplah seorang manusia Apakah Liu Xiaohang sudah mengetahui kelemahan sebunjui soat? Liu Xiaohang merasa amat gelisah Apakah karena dia tahu kelemahan itu akan berakibat fatal? Dia pun tahu bahwa, walaupun Yap Koh Seng mau melepaskan sebunjui soat Sebunjui soat belum tentu mau melepaskan dirinya sendiri Yang menang hidup, yang kalah mati Anehnya, dia pun mengkhawatirkan Yap Koh Seng Dia tidak pernah melihat perasaan cinta Yap Koh Seng pada manusia Dia pun tak pernah melihat luapan emosinya Kehidupan Yap Koh Seng adalah pedang Pedang adalah kehidupan Yap Koh Seng Tapi kehidupan sendiri merupakan medan pertempuran Baik pertempuran besar maupun kecil Tidak peduli pertempuran macam apapun itu Biasanya hanya ada satu macam tujuan, yaitu kemenangan Kemenangan berarti kehormatan, kebanggaan, kebanggaan yang menaikan derajat seseorang Tapi bagi Yap Koh Seng sendiri, kemenangan sudah hilang maknanya Karena kalau kalah dia pasti mati, menang juga pasti mati Tidak peduli menang atau kalah, kebanggaan itu tidak dapat mengembalikan kehormatannya Semua orang pun tahu, malam ini ia tak dapat meninggalkan istana terlarang dalam keadaan hidup Karena itu, walaupun kedua orang ini mempunyai semua syarat untuk menang Tapi juga mempunyai alasan untuk kalah Sebenarnya siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Siapa pula yang kalah? Saat ini sinar bulan semakin pucat, seluruh perhatian dunia seakan terpusat pada kedua pedang itu Dua pedang dewata Tiba-tiba pedang itu mulai menusuk Tusukan pedang itu tidak begitu cepat Jarak di antara sebun Jui Soat dan Yap Koh Seng pun masih terlalu jauh Belum lagi pedang mereka saling bersentuhan Gerakan pedang mulai menunjukkan perubahan yang tiada hentinya Orangnya sendiri bergerak dengan amat lambat Tetapi perubahan gerak pedangnya teramat cepat Karena sekali mereka memulai gerakannya Maka gerakan itu akan mengalir sesuai kehendak hati Orang biasa mungkin menganggap pertarungan ini tidak menegangkan Tidak seru, dan tidak luar biasa Tetapi Kui Cuhun, Tingko, Incu dan Cuhang berempat semuanya telah mengeluarkan keringat dingin dari sekujur tubuh mereka Keempat orang ini adalah jago-jago pedang kelas satu di zaman itu Mereka melihat gerak perubahan pedang itu sudah melewati batas kemampuan manusia Sudah melewati tingkat yang bisa dicapai manusia Jika Yap Koh Seng bukan tandingan sebun Jui Soat dan sebaliknya Tentu setiap gerakan dan serangan pedang itu sudah berhasil membunuh salah satunya Pedang dan orangnya berbaur menjadi satu Ini sudah menjadi ilmu pedang batin Liu Xiaohang pun tiba-tiba mengucurkan keringat dingin Mendadak dia menyadari bahwa Walaupun gerak perubahan pedang sebun Jui Soat terlihat lincah dan gesit Tapi di dalamnya ternyata lamban Tidak seringan dan selancar gerakan pedang Yap Koh Seng Pedang Yap Koh Seng bagaikan hembusan angin dari balik awan putih Pada pedang sebun Jui Soat seakan ada benang yang menghubungkan dirinya dengan istrinya, keluarganya, perasaannya Liu Xiaohang pun menyadari Dalam 20 gerak perubahan lagi Pedang Yap Koh Seng tentu akan berhasil menembus tenggorokan sebun Jui Soat 20 gerak perubahan akan berlalu dalam sekejap mata Ujung jari Liu Xiaohang sudah terasa dingin bagaikan es sekarang Siapapun tak akan mampu merubah takdir sebun Jui Soat Liu Xiaohang tidak bisa, sebun Jui Soat pun tidak Jarak kedua orang itu sudah amat dekat Tiba-tiba kedua pedang itu saling menusuk dengan seluruh tenaga dan kekuatannya Ini sudah menjadi akhir pertarungan, akhir yang akan menentukan siapa yang menang dan kalah Baru sekarang sebun Jui Soat menyadari bahwa pedangnya selangkah lebih lamban Pedangnya baru menusuk ke arah dada Yap Koh Seng Tapi pedang Yap Koh Seng sudah hampir menembus tenggorokannya Tampaknya, sebun Jui Soat tidak punya pilihan lain kecuali menerima nasibnya ini Tapi saat itulah mendadak ia menyadari bahwa arah ujung pedang Yap Koh Seng tiba-tiba menyimpang Mungkin hanya berselisih sejauh 2 inci Tapi tentu saja selisih itu sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati Bagaimana kesalahan ini bisa terjadi? Apakah karena Yap Koh Seng tahu hidupnya tak jauh lagi dari kematian? Ujung pedang terasa dingin bagaikan es Ujung pedang yang dingin bagaikan es itu pun menusuk dada Yap Koh Seng Ia bahkan bisa merasakan ujung pedang itu menyentuh jantungnya Lalu dia merasakan semacam merasa sakit yang aneh Seakanlah melihat kekasihnya tercinta mati di atas pembaringan Rasa sakit yang menusuk ke hati itu persis sama Itu bukan hanya rasa sakit, tapi juga rasa takut, takut yang luar biasa Karena ia tahu, semua kegembiraan dan kesenangan dalam hidupnya telah berakhir dalam sekejap ini Sekarang hidupnya telah berakhir, berakhir di ujung pedang sebun Jui Soat Tapi tentu saja dia tidak membenci sebun Jui Soat Malah yang ada hanyalah perasaan terima kasih, yang selamanya tak akan dapat difahami orang Di saat terakhirnya itu, sekilas ia melihat gerakan pedang sebun Jui Soat pun melambat Seakan siap untuk menarik kembali serangannya ini Yap Koh Seng melihat dan dapat merasakannya dengan jelas Ia tahu sebun Jui Soat tentu saja tidak ingin membunuhnya Tapi tetap harus membunuhnya, karena sebun Jui Soat tahu bahwa dia lebih suka mati di bawah pedangnya Karena harus mati, mengapa tidak mati saja di bawah pedang sebun Jui Soat? Mati di bawah pedang sebun Jui Soat, setidaknya merupakan kematian yang terhormat Sebun Jui Soat memahami perasaannya ini, karena itu dia pun membantunya Karena itu ia pun merasa berterima kasih Saling pengertian dan simpati semacam ini hanya bisa timbul di antara seorang Eng Hyong terhadap Eng Hyong lainnya Dalam sekilas itu, sorot metu kedua orang itu pun bentroh Yap Koh Seng berusaha membuka suaranya yang seperti berasal dari dunia lain Terima kasih, sesungguhnya kalimat itu tidak keluar dari bibirnya Tapi bisa dibaca dari sorot matanya Dia tahu bahwa sebun Jui Soat tentu akan mengerti Sinar bulan yang terang-benderang telah menghilang Cahaya bintang pun sudah lenyap Akhirnya jago pedang yang tiada duanya itu rebah di atas tanah untuk selama-lamanya Apakah reputasinya pun akan menghilang sesudah ini? Di ujung langit terlihat segumpal awan datang melayang Apakah dia akan membawa berita ini ke dunia luar? Ataukah dia datang untuk memberi penghormatan terakhir pada jago pedang tanpa tanding ini? Cuaca seakan bertambah dingin, semakin gelap Wajah Yap Koh Seng terlihat dingin, samar-samar dan penuh kegaiban Di ujung pedang masih menempel noda darah Sebun Jui Soat meniup darah itu, matanya menatap ke segala penjuru Setelah terdiam sekian lama, tiba-tiba perasaan sepi terasa mencekam hatinya Sebun Jui Soat meletakkan pedangnya di pinggir, lalu ia membopong jenazah Yap Koh Seng Pedang itu dingin, tapi mayat itu lebih dingin lagi Tapi yang paling dingin adalah hati Sebun Jui Soat Pertarungan yang menggoncangkan dunia itu telah berakhir Musuh yang lebih berharga daripada sahabat setia itu pun sudah mati di bawah pedangnya Urusan apalagi di dunia ini yang mampu menghangatkan hatinya Yang mampu membakar darahnya Apakah dia telah memutuskan untuk menggantung pedangnya buat selamanya? Seperti tubuh Yap Koh Seng yang akan terbaring di dalam tanah untuk selamanya Dia tidak mau orang lain mencampuri urusan itu Ting Goh tiba-tiba menerobos maju, melintangkan pedangnya untuk menghadang jalannya Lalu menghardik dengan keras, kau tidak boleh membawa orang ini Tak peduli dia masih hidup atau sudah mati, kau tetap tidak boleh membawanya Sebun Jui Soat sama sekali tidak memperdulikannya Ting Goh berkata pula, orang ini adalah buronan pemerintah Siapapun yang merawat mayatnya, akan menanggung akibatnya Sebun Jui Soat berkata, kau ingin aku meninggalkan jenazahnya Ting Goh menengus dan berkata, apakah aku perlu memaksamu urat-urat di tubuh Sebun Jui Soat tampak menggelembung biru Ting Goh berkata pula, bila Sebun Jui Soat dan Yap Koh Seng bergabung Mungkin tidak ada orang di dunia ini yang sanggup menghadapinya Tapi sayangnya Yap Koh Seng sekarang telah mampus Apakah kau seorang diri sanggup menghadapi 3000 orang tentara baru saja Ia selesai bicara, tiba-tiba didengarnya seseorang mendengus Orang itu pun berkata sambil tersenyum, walaupun Yap Koh Seng sudah mati Tapi Liu Xiaohong masih hidup, dan Liu Xiaohong pun muncul Ting Goh tiba-tiba membalikan badan dan berseru dengan keras Apa yang kau inginkan? Liu Xiaohong berkata dengan enteng Aku hanya ingin mengingatkanmu Sebun Jui Soat dan Yap Koh Seng adalah sahabatku Ting Goh berujar, kau ingin melindungi buronan pemerintah? Kau tahu apa hukumannya Liu Xiaohong berkata Aku hanya tahu satu hal Ting Goh berucap, katakanlah Liu Xiaohong berkata Aku hanya tahu, bila suatu urusan tidak seharusnya dilakukan Maka aku tidak akan melakukannya Tapi bila urusan itu harus dilakukan Biarpun kau tebas kepalaku Aku tetap akan melakukannya Wajah Ting Goh tampak berubah Chiu Hong dan In Chiu segera melangkah maju Para pengawal pun menghunus senjata mereka Ketegangan semakin terasa Tiba-tiba seseorang melompat maju dan berteriak dengan keras Walau kalian berjumlah 3.000 orang Tapi Liu Xiaohong adalah temanku Aku tidak takut kepalaku dipenggal karena membela teman Orang ini adalah Poki Bok Tojin pun segera melangkah ke depan dan berseru Walaupun Pinto adalah seorang Tosu yang tidak mau mencampuri urusan duniawi Tapi orang seperti ku juga harus membela seorang teman Ia berpaling memandang Losit Hoasyo dan bertanya Bagaimana denganmu Hoasyo Losit Hoasyo pun menyahut Kalau Tosu Tua pun mempunyai seorang sahabat Mengapa Hoasyo tidak ia melirik Sukong Pising dan bertanya Dan kau bagaimana Sukong Pising menghela nafas dan berkata Para pengawal istana selain bertubuh besar Juga memiliki kepandayan yang tinggi Apalagi mereka pun pejabat-pejabat negara Aku hanya maling kecil Maling paling takut pada pejabat Karena itu Losit Hoasyo bertanya Karena itu bagaimana Sukong Pising tersenyum getir dan berkata Karena itu Sebenarnya aku tidak ingin mengakui Liu Xiaohong sebagai sahabatku Sayangnya Mau tak mau aku harus mengakuinya Losit Hoasyo berujar Bagus sekali Sukong Pising berucap Sama sekali tidak bagus Losit Hoasyo bertanya Mengapa tidak bagus Sukong Pising berkata pula Jika mereka tetap memaksa sebunjui soat untuk meninggalkan mayat itu Liu Xiaohong tentu akan membelanya Losit Hoasyo berkata Ya Sukong Pising berkata lagi Jika kita mendukung Liu Xiaohong Berarti kita pun tidak akan menurut Losit Hoasyo menyahut Ya Sukong Pising pun berujar Jadi kita tentu harus menghadapi mereka semua Losit Hoasyo hanya mengiakan Sukong Pising berkata pula Aku sudah menghitung Jika kita harus bentrok dengan mereka Setiap orang dari kita setidaknya harus menghadapi 317 orang musuh Ia menghela nafas Lalu menambahkan 2 kepalan saja sulit mengatasi 4 kepalan Sekarang sepasang kepalan harus menghadapi 600 kepalan Membayangkannya saja rasanya sudah mengerikan Losit Hoasyo tiba-tiba tersenyum dan berkata Jangan lupa kalau kau mempunyai 3 tangan Sukong Pising juga tersenyum Mereka tersenyum dengan ringan Di atas tai hotian Di kota terlarang Menghadapi gunung pedang dan hutan golok yang berkilauan Mereka masih tetap bisa bersikap santai Tinggo dan kawan-kawannya yang malah merasa gelisah Para pengawal itu sudah merasakan keadaan yang amat genting Bila pertempuran ini terjadi Siapapun tidak berani membayangkan akibatnya Agaknya, mau tak mau pertempuran akan berlangsung juga Wajah Gwi Cuhun tampak tegang Kedua tangannya terkepal erat-erat Dengan perlahan dia berkata Kalian semua adalah jago-jago kangow yang sudah lama kuhormati Sebenarnya aku tidak berani bersikap kurang sopan Sayangnya aku memiliki tanggung jawab terhadap negara Karena itu, tiba-tiba Liu Xiaohang memotong perkataannya Maksudmu, kau berharap kami semua memahamimu Tapi aku juga berharap kau mau memahami kami Gwi Cuhun berujar Katakanlah, Liu Xiaohang berkata pula Di antara kami, ada yang suka uang Ada pula yang suka perempuan Ada yang berani mati Ada juga yang takut mati Tapi bila tiba di saat yang kritis Kami selalu menghargai kesetia kawanan Kami memandangnya lebih berat dari segalanya Gwi Cuhun terdiam sekian lama Baru kemudian ia menghela nafas dan mengangguk Lalu berkata, aku mengerti Liu Xiaohang berkata Kau seharusnya memang mengerti Gwi Cuhun berujar Tapi kau juga seharusnya mengerti Liu Xiaohang berucap Oh Gwi Cuhun berkata Akibat dari pertempuran ini Kedua pihak tentu akan ada yang terluka atau binasa Hal yang mengerikan untuk dibayangkan Lalu siapa yang harus bertanggung jawab Nantinya Liu Xiaohang tidak membuka mulut Di dalam hatinya pun diam-diam terasa berat Gwi Cuhun menatap ke segala penjuru Lalu ia menghela nafas dan berkata Tak peduli siapapun yang bertanggung jawab Tampaknya pertempuran ini tak akan dapat dihindarkan Tak seorang pun yang bisa mencegahnya Liu Xiaohang merenung Lalu berkata dengan lambat Mungkin ada seseorang yang mampu mencegahnya Gwi Cuhun berkata Siapa Liu Xiaohang berpaling dan menatap istana di kejauhan Di matanya terpancar sebuah ekspresi yang amat aneh Saat itulah dari dalam istana tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan keras Firman Kaisar tiba seorang taikam berbaju kuning yang memegang selembar kertas Tampak berlari keluar dengan tergesa-gesa Semua orang segera berlutut Taikam itu segera membacakan firman dari Kaisar Kaisar memerintahkan Liu Xiaohang untuk segera pergi ke Lam Siuhang Orang lainnya segera tinggalkan istana Perintah Kaisar tentu tak boleh dibantah Yang disebut orang lainnya tentu saja termasuk orang mati Karena itu pertempuran itu pun sudah berakhir sebelum dimulai Tanggal 16 bulan 9 Malam hari Bulan Purnama mulai naik Malam ini bulan tentu akan berbentuk lebih bundar daripada tanggal 15 Sukong Pising entah sudah berapa kali berjalan mondar-mandir di sepanjang pagar istana Ia ingin menghitung berapa jumlah tiang pagar istana Tapi tidak berhasil juga Karena benaknya pun sibuk memikirkan Liu Xiaohang yang belum keluar juga dari istana Mengapa Kaisar menahannya? Menemani seekor harimau masih lebih aman daripada menemani Kaisar Bila berada di hadapan Kaisar Orang tidak boleh sebarangan bicara Kalau tidak kepala pun bisa pindah dari seorangnya Tetapi bukan cuma Sukong Pising yang merasa khawatir Asalkan dia sahabat Liu Xiaohang Tentu akan merasa cemas Dan sahabat Liu Xiaohang berjumlah banyak Gui Chuhun sendiri pun amat gelisah Sudah beberapa kali dia keluar masuk istana Tapi keadaan di dalam Lian Xiaohang tampaknya tenang-tenang saja Tanpa titah Kaisar Tentu saja Gui Chuhun tidak berani masuk ke dalam ruangan itu Setiap kali dia keluar dari istana Semua orang tentu mengharapkan munculnya berita darinya Saat keenam kalinya dia keluar dari dalam istana Beberapa orang sudah merasa begitu gelisahnya hingga hampir gila Tapi sikap Gui Chuhun malah berbeda dari sebelumnya Matanya tampak bersinar-sinar Melihat sorot matanya, Sukong Pising segera menyambutnya dan bertanya Ada kabar Gui Chuhun mengangguk Sukong Pising berkata, bocah busuk itu sudah keluar Gui Chuhun menggelengkan kepalanya Sukong Pising bertanya lagi, kau melihatnya Gui Chuhun kembali menggelengkan kepalanya Sukong Pising hampir berteriak karena kesalnya Lalu terhitung berita apa ini Gui Chuhun berujar Walaupun aku tidak melihatnya, namun aku mendengar suaranya Sukong Pising bertanya, suara apa Gui Chuhun menjawab Tentu saja suara tawanya Ia pun tersenyum dan menambahkan Di samping suara tawa, kau kira suara apa lagi yang bisa dia keluarkan Sukong Pising membelalakan matanya dan berkata Bukankah suara tawanya amat keras Gui Chuhun berkata, kau adalah sahabatnya Tentunya kau yang lebih jelas Mata Sukong Pising semakin melotot Dia berkata, di depan kaisar pun dia berani tertawa Seperti itu Gui Chuhun berujar Coba kau fikir, urusan apa di dunia ini yang tidak berani dia lakukan Sukong P Sing menghela nafas dan berkata, tak ada Gui Chuhun pun berkata, aku juga merasa tidak ada Sukong Pising berkata lagi, tapi urusan apa di lem Siu Hong sana yang bisa membuatnya begitu gembira Gui Chuhun merendahkan suaranya dan berkata, ku dengar mereka sedang minum arat Sukong Pising bertanya, siapa mereka itu Gui Chuhun menekan suaranya rendah-rendah dan menyahut Mereka adalah kaisar dan liok Siu Hong Sukong Pising makin heran dan bertanya, dari mana kau tahu Gui Chuhun berkata, ketika aku berada di dalam Kebetulan lewat seorang taikam cilik yang hendak mengantarkan arak Sukong Pising segera bertanya lagi, lalu kau meminta dia untuk memata-matai keadaan di sana Gui Chuhun menghela nafas dan berkata, setelah aku berjanji untuk membelikan sebuah gedung di luar kota untuknya Barulah dia mau memenuhi permintaanku Sukong Pising kembali bertanya, apa yang dia dengar Gui Chuhun menjawab, dia mendengar sebuah kalimat Sukong Pising tertegun, sebuah kalimat dibayar dengan sebuah gedung Kalimat itu benar-benar terlalu mahal Gui Chuhun berujar, sama sekali tidak mahal Sukong Pising semakin heran dan bertanya, tidak mahal Gui Chuhun berkata, mungkin kalimat itu sama nilainya dengan selaksa gedung mewah Dia benar-benar bisa menahan dirinya Sampai sekarang, dia tetap belum memberitahukan kalimat itu Sukong Pising sudah mengucurkan keringat di sekujur tubuhnya karena merasa gelisah Tak tahan lagi dia pun bertanya, sebenarnya siapa yang mengucapkan kalimat itu Apalah yang dikatakannya Gui Chuhun akhirnya menjawab Kalimat itu merupakan janji kaisar pada Liu Xiaohang tentang suatu urusan Sukong Pising bertanya, urusan apa Gui Chuhun menyahut? Apapun permintaan Liu Xiaohang, beliau akan mengabulkannya Gui Chuhun berkata pula, di dunia ini Urusan apa lagi yang tidak bisa diwujudkan jika kaisar sudah mengabulkan Sukong Pising merasa lega, benar-benar lega Walaupun yang bicara sejak tadi hanya dia sendiri, tentu saja yang lain pun ikut mendengarkan Maka semua orang pun sekarang merasa lega Di dunia ini, ucapan kaisar mungkin sama mukjizatnya dengan seorang tukang sihir yang bisa mengubah besi menjadi emas Atau orang miskin menjadi kaya dan terhormat Setelah terdiam sekian lama, akhirnya Sukong Pising menghela nafas dan berkata Apa permintaannya Gui Chuhun berkata, tidak tahu Taikam Cilik itu hanya mendengar kalimat tadi Sukong Pising berujar, walaupun dia tidak mendengarnya Aku bisa menduga apa yang diminta bocah itu Gui Chuhun berkata, oh Sukong Pising berkata, di dalam istana kerajaan tentu terdapat segala jenis arak yang enak Gui Chuhun bertanya, kau menduga bahwa yang dia inginkan adalah arak Sukong Pising berujar Ternyata ada juga orang yang tidak menghendaki nyawanya sendiri Gui Chuhun berkata, kalaupun ada biasanya amat jarang Sukong Pising berkata, arak adalah kehidupan bocah itu Apalagi yang dia inginkan selain arak tiba Tiba Losit Hoshio berkata, yang dia inginkan pasti akar nyawa Sukong Pising bertanya, akar nyawa Losit Hoshio berujar Walaupun arak adalah kehidupannya Tapi yang benar-benar merupakan akar nyawanya adalah perempuan Bok Tojin bertanya, kau benar-benar menduga bahwa yang dia minta dari Kaisar adalah seorang perempuan cantik Losit Hoshio berkata, mungkin bukan seorang perempuan, tapi 365 orang perempuan cantik agar dia bisa berganti pasangan setiap harinya Bok Tojin berkata sambil tersenyum, itu adalah pendapat Hoshio sendiri Hoshio memang sudah hampir sinting karena selalu memikirkan perempuan Kita tidak bisa menilai Liu Xiaohang hanya berdasarkan pendapat seorang Hoshio semacam kau Losit Hoshio pun berkata, bagaimana pendapat Tosu Tua Bok Tojin berkata Walaupun bocah itu suka minum arak dan main perempuan Tapi dia bukan orang bodoh apalagi pikun Dia tahu, dengan harta, tidak akan kekurangan arak dan perempuan Apalagi dia sendiri sering kesulitan uang Losit Hoshio menghela nafas dan berkata, tak heran kalau orang berkata Makin tua orangnya maka semakin tamat pula dia terhadap harta Orang tua memang selalu gila harta Tiba-tiba Pokkip pun mengajukan pendapatnya Seandainya aku menjadi dia, maka yang kuminta dari Kaisar adalah Agar aku diangkat menjadi seorang panglima yang memimpin penyerangan kebarat Pengaruhku akan menyebar ke segala penjuru Namaku akan dikenal selamanya Gui Chuhun segera menyetujui pendapat itu Nama, harta, wanita cantik, kekuasaan dan pengaruh Itu semua adalah hal yang selalu diimpikan setiap orang Kecuali itu, apalagi yang mungkin diminta oleh Liu Xiaohong Sukong Ti Sing pun berkata, sudah lama ku tahu Bocah ini memang berhati hitam, benar-benar hitam Losit Hoshio berkata pula, tak peduli apapun Yang dia inginkan pasti salah satu dari yang telah kita sebutkan tadi Tiba-tiba terdengar seseorang berkata Bukan, seseorang melangkah keluar dari dalam istana Dadanya membusung, wajah tampak berkilauan penuh semangat Liu Xiaohong akhirnya muncul juga Semua orang segera menyambut dan berebut bertanya Apakah semua tebakan kami salah Liu Xiaohong mengangguk Losit Hoshio pun berkata Sebenarnya apa yang kau minta Liu Xiaohong berujar Tidak bisa ku katakan Tidak bisa, ia lalu memisahkan diri Berjalan di depan rombongan itu Bagaimanapun orang bertanya Dia tidak mau membuka mulutnya Tampaknya dia sudah bertekad untuk membuat orang-orang ini mati kesal Tapi orang-orang ini tentu saja bukan orang yang mudah menyerah Mereka segera membuntuti di belakangnya Losit Hoshio menarik Sukong Pising ke pinggir dan berkata Kau adalah batu sandungan bocah busuk itu Di dunia ini, orang yang bisa membuatnya buka mulut Tentu saja cuma dirimu Sukong Pising memutar-mutar biji matanya Lalu berkata Baiklah, aku akan mencobanya Lalu ia berjalan dengan cepat untuk menyusu Liu Xiaohong dan berkata Kau benar-benar tidak mau mengatakannya Liu Xiaohong menyahut Ya, Sukong Pising pun berujar Bagus, Liu Xiaohong bertanya Apanya yang bagus Sukong Pising berkata pula Jika kau tidak mau mengatakannya Maka aku, aku akan Lalu dia mendekatkan mulutnya ke telinga Liu Xiaohong dan membisikkan sesuatu Liu Xiaohong tiba-tiba menghentikan langkahnya Tertegun sekian lama di tempatnya Menghela nafas panjang Lalu balas berbisik di telinga Sukong Pising Sukong Pising tampak terperanjat Raut mukanya seperti orang yang baru saja menelan dua butir telur ayam Dua butir telur bebek Dan empat buah bakpao gede Liu Xiaohong pun meneruskan langkahnya ke depan Sukong Pising pun mulai melangkah lagi Tapi baru selangkah Tiba-tiba dia pun mulai tersenyum Lalu tertawa terbahak-bahak Hingga air matanya bercucuran Losit Hoshio menarik bajunya dan berkata Apa yang diakatakan padamu Sambil tersenyum dan sambil menggelengkan kepalanya Sukong Pising berkata Tidak boleh ku katakan Tidak boleh Losit Hoshio pun berkata Jangan lupa siapa yang mengajarimu tadi Apalagi jika tidak kau katakan Maka aku akan Ia pun mendekatkan mulutnya ke telinga Sukong Pising Dan membisikkan beberapa patah kata Sukong Pising segera menghentikan langkahnya Setelah tertegun sekian lama Dia pun balas berbisik di telinga Losit Hoshio Losit Hoshio pun tampak tertegun Lalu dia pun tersenyum dan tertawa terbahak-bahak Seperti seorang Hoshio yang baru saja mengawini Tiga orang Nikou dewasa Dua orang Nikou kilik Dan empat orang Nikou yang tidak besar Dan juga tidak kecil Lalu Boktojin pun memaksanya bicara Gui Chuhun meminta Boktojin untuk bicara Tingko, Chuhong, Inchoo, Poki Akhirnya semua pun tahu Lalu setiap orang mulai tersenyum dan tertawa terbahak-bahak Malam tanggal 16 bulan 9 Sinar bulan tampak jernih seperti air Di bawah sinar bulan Liu Xiaohang melangkahkan kakinya di atas jembatan Dengan semangat yang tinggi dan tenaga penuh Seluruh tubuhnya tampak penuh dengan energi Dia tidak tersenyum Tapi orang-orang di belakangnya semua tersenyum Tertawa, tersenyum sambil tertawa Tertawa terbahak-bahak seperti segerombolan bocah kecil Mereka tertawa sambil melangkah di atas jembatan Lalu masuk ke jalan raya yang diterangi oleh sinar bulan Orang-orang di jalan, di jendela, di warung Semuanya menatap mereka dengan heran Tak seorang pun yang tahu bahwa orang-orang ini adalah jago-jago paling tangguh di dunia persilatan dewasa ini Juga tidak ada yang tahu mengapa mereka tertawa begitu gembiranya Tidak seorang pun yang tahu Tamat Terima kasih